Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di konten video e-learning perpustakaan UMY Bersama saya Ayudila Khuratianti Kali ini saya akan berbagi terkait tentang Instalasi Microsoft Word Plugin dan penggunaan dari fitur Mendeley Site for Microsoft Word Selain membantu dalam mengelola dan mengatur dokumen penelitian Mendeley juga membantu mempercepat pembuatan citasi Dalam penelitian dan penulisan makalah Anda bisa menggunakan fitur Plugin Station for Microsoft Word Untuk mencantumkan kutipan dan bibliografi dari file artikel Atau metadata yang telah ditambahkan pada Mendeley dengan cepat dan mudah Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan sebelum menginstall Mendeley Site for Microsoft Word Yaitu minimal menggunakan Microsoft Office 2016 ke atas yang berlisensi Atau Microsoft 365 Serta jangan lupa untuk menutup Microsoft Word terlebih dahulu Ketika akan menginstall Mendeley Site for Microsoft Word Caranya untuk menginstall Microsoft Word Plugin Pertama kita pastikan dulu Microsoft Word dalam keadaan tertutup Setelah itu kita bisa langsung menginstall dengan cara klik menu tools Lalu pilih install Mendeley Site for Microsoft Word Setelah itu akan menuju ke website Microsoft Lalu kita klik get it now Lalu masukkan akun Microsoft Word Anda Untuk mahasiswa UMI bisa memasukkan alamat email UMI Anda Terima kasih telah menonton Lalu akan memproses Lalu akan memproses Dan klik get it now Dan menelai site siap untuk digunakan Nah pastikan tanda menelai site muncul pada menu references Lalu kita klik get started Kita masukkan akun Mendeley kita Ya maka Mendeley site akan membaca isi dari dokumen yang tersimpan di aplikasi Mendeley Reference Manager Setelah itu Mendeley siap digunakan Langkah pertama kita pilih dulu style stasi yang kita inginkan Kita bisa klik station settings Dan disini sudah otomatis akan muncul jenis style yaitu American Psychological Association edisi ke 7 Ini merupakan jenis style untuk format body note Apabila Anda ingin merubah stasi Anda bisa klik change station style Lalu pilih jenis style yang Anda inginkan Baik kita gunakan EPA Apabila Anda ingin mencari jenis style yang lain Anda bisa klik search for another style Lalu masukkan nama style yang diinginkan Contoh Turabian Kita bisa pilih jenis turabian yang kita inginkan Contoh Kita klik Turabian edisi ke 9 ini Lalu klik update station style Maka Tematis akan berubah menjadi turabian edisi ke 9 Nah kita contoh Untuk menggunakan jenis style body note Yaitu menggunakan style EPA Klik update station style Lalu kita siap untuk menggunakan Dalam penulisan stasi Contoh pertama Kita akan menuliskan sebuah kutipan Yang kita ambil dari artikel jurnal Berikut contohnya Lalu kita pilih artikel jurnal Yang tadi telah kita kutip Contoh disini Kita centang artikel jurnalnya Lalu klik insert station Setelah itu body note akan muncul secara otomatis Dengan format EPA Yaitu penulis koma tahun Contoh kedua Apabila Anda ingin memunculkan halaman Pada body note Anda Anda bisa melakukan cara berikut Yang pertama kita pilih artikel jurnal Yang tadi telah kita kutip Lalu kita klik disini Lalu tambahkan halaman pada kolom page Contoh disini Kita klik save Change Lalu insert station Maka disini Akan muncul tambahan halaman Pada body note Anda Contoh ketiga Apabila Anda hanya ingin menampilkan tahunnya saja Anda bisa melakukan contoh berikut Di sini Lalu kita pilih artikel jurnal yang akan kita kutip Centang Lalu kita klik author disini Lalu kita cek atau centang kolom surprise author Save Lalu klik install station Maka yang muncul hanya tahunnya saja Setelah itu Kita akan memunculkan Daftar pustaka Sesuai kutipan yang telah kita cantumkan pada microsoft disini Kita pastikan kursor ada di kolom daftar pustaka Setelah itu kita pilih tiga titik disini Lalu klik insert bibliografi Continue Maka daftar pustaka akan muncul secara otomatis berdasarkan abjad Demikianlah konten yang dapat saya bagikan kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di konten e-learning berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!